Hari Raya Suci Nyepi Tahun Baru Sake 1946 diperingati pada Senin 11 Maret 2024. Hari Suci Nyepi merupakan Hari Raya Keagamaan Hindu dalam kali ini memperingati Tahun Baru Sake 1946. Perayaan Nyepi di Bali sebagai momen terbaik untuk melihat sisi lain Pulau Dewata yang tak pernah sepi. Hening, sunyi dan sepi beginilah suasana sepi di Desa Kramas. Hanya suara aliran air dan kicauan burung terdengar dalam keheningan nyepi ini. Nyepi bukan sekedar hari libur, tetapi juga merupakan waktu untuk intropeksi, pembersihan diri, dan pemulihan. Kesunyian yang dipraktekan selama nyepi melambangkan kontemplasi dan memungkinkan masyarakat Bali untuk merenungkan kehidupan mereka. Menilai perbuatan mereka dan memulai Tahun Baru dengan pikiran yang tenang dan hati yang suci. Selain itu, nyepi merupakan cara untuk menjaga keseimbangan alam dan hubungan antara manusia dan alam semesta. Dengan menghentikan semua aktivitas manusia, nyepi memberikan kesempatan bagi alam untuk beristirahat dan pulih dari gangguan yang ditimbulkan oleh kehidupan sehari-hari. Bendesa Adat Keramas, Inyoman Puja Waisnawa mengatakan, pelaksanaan catur berat penyepian di desa keramas diawali suara kulkul yang dimunyikan pada pukul 6 pagi. Untuk menjaga ketertiban pada pelaksanaan catur berat penyepian ini, Bendesa Adat Keramas beserta klian dan prajuru di masing-masing banjar bertugas menjaga wilayahnya masing-masing. Sementara untuk desa sendiri sudah disiagakan pecalang desa. Ini ingin pelaksanaan catur berat penyepian di desa keramas. Pernyata kekawetan ada suara gendongan. Pernyata kekawetan ada suara gendongan. Para klian sejebak desa keramas, klian banjar, jam 6 patut menyuaranya gendongan. Pernyata kekawetan ada suara gendongan. Pernyata kekawetan ada suara gendongan. Pernyata kekawetan ada suara gendongan. Nyoman Puja Waisnawa menambahkan untuk masyarakat keramas yang mengalami sakit TNI Polri maupun petugas rumah sakit yang bekerja saat hari penyepian, pihak desa sudah menyiapkan surat dispensasi untuk warga keramas agar diberikan izin melintas di jalan.